Ada lagi? Ada lagi, silahkan dilanjutkan. Oke, baiklah. Kalau kita langsung tadi kita masuk ke sederet berita olahraga, kita mulai dulu dari Tour de Ijen. Kompetisi balap sepeda Tour de Ijen kembali berlangsung di Banyuwangi, Jawa Timur. 165 pembalap dari 7 negara mengikuti balap sepeda bertaraf internasional ini. Dan tahun ini, Tour de Ijen telah memasuki tahun ketiga. Pelepasan balon ke udara menandai pembukaan gelaran balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen kami siang. Untuk ketiga kalinya, kompetisi bertaraf dunia ini diikuti 165 pembalap dari 7 negara yang terbagi dalam 16 tim. Para pebalap mulai memacu sepeda dari titik start yang berlokasi di halaman pendopo Bupati Banyuwangi, Jawa Timur. Pada etapa pertama, pebalap menempu jalur sejauh 181 km, melintasi jalanan kota Banyuwangi hingga pelosok desa. Para pebalap melewati rute cukup menantang, berupa jalan bergelombang, hingga tanjakan curam dengan kemiringan hingga 20 derajat. Setelah berhasil melewati jalur tanjakan, para pebalap kembali disuguhi rute panjang untuk menguji laju kecepatan. Para pebalap melewati 24 kecamatan di etapa pembuka ini dan berakhir di kawasan objek wisata Pulau Merah Pesanggaran, Banyuwangi. Masyarakat pun tumpah ruah di sepanjang lintasan untuk menyaksikan adu cepat para pebalap. Pada etapa pertama ini, pebalap asal Thailand, Takei Kiyosuke, tampil sebagai juara tercepat dengan catatan waktu 4 jam 53 menit 18 detik. Lalu disusul tercepat kedua, Nandra Eko Wahyudi dari Jawa Timur. Sedangkan posisi ketiga diraih Fukuda Shimpel, pebalap asal Jepang. Takei Kiyosuke juga menerima penghargaan Yellow Jersey sebagai juara tercepat. Sementara, Nandra Eko Wahyudi mendapatkan Red Jersey sebagai pebalap terbaik Indonesia. Polkadot Jersey dan Green Jersey sebagai raja tanjakan dan sprint diraih Heroin Jaya dari Jawa Timur. Setelah menyelesaikan etapa pertama, para pebalap akan bekerja keras untuk menaklukkan etapa selanjutnya. Dari Desa Jajak sampai Stadion Maron Genteng dengan jarak 100 km. Konsep Tour de Ijen ini berbeda dengan Tour de Singkara. Tour de Singkara itu antar kota, tetapi di Banyuwangi ini antar desa. Lomba Balap Sepeda Bertaraf Internasional ini digelar pemerintah Banyuwangi sebagai ajang olahraga dunia dan untuk mempromosikan sektor pariwisata Banyuwangi. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.